Hai semua, video kali ini saya akan membagikan jadwal gerhana matahari yang akan terjadi di berbagai negara termaksud Indonesia. Gerhana matahari total pada 8 April 2024 sudah berakhir dan sempat menggelapkan wilayah Amerika Serikat, Meksiko, hingga Kanada. Lalu, kapan Indonesia bakal kebagian untuk mengamati gerhana matahari tersebut? Untuk yang belum tahu, bagaimana gerhana matahari total terjadi, itu karena bulan berada pada posisi sejajar di antara matahari dan bumi. Pada saat peristiwa alam tersebut, piringan matahari tertutup seluruhnya oleh bulan, akibatnya menghasilkan bayangan penuh yang disebut umrah di bumi. Peluang mengamati fenomena ini juga hampir kurang dari satu kali seumur hidup. Saat gerhana matahari total, siang akan berubah menjadi malam hari. Beberapa bintang dan planet juga akan terlihat. Suhu udara pun akan mengalami penurunan. Gerhana matahari ini terjadi dikarenakan pergerakan aktif mulai dari matahari, bumi dan bulan. Gerhana matahari meskipun langka, tetapi tetap dapat diprediksi waktu tepatnya akan muncul saat fase bulan baru. Mengacu pada sistem tata surya, terjadi yang namanya revolusi bumi, ketika bumi akan berputar mengelilingi matahari. Dalam perputaran itu akan ada suatu waktu ketika bumi berpapasan dengan bulan dan matahari, kejadian itulah yang disebut gerhana matahari. Dengan kata lain, gerhana matahari tidak akan terjadi di satu tempat, melainkan berpindah-pindah tergantung matahari, bulan, dan bumi dalam posisi sejajar di wilayah mana. Dari info yang ada, rupanya tahun ini masih ada peristiwa gerhana, tepatnya gerhana matahari cincin yang akan terjadi pada 2 Oktober. Kejadian itu akan terlihat di Chile dan Argentina. Untuk gerhana matahari total, itu baru akan terjadi lagi pada 12 Agustus 2026. Amir Caspi ilmuwan utama di SWRI mengatakan gerhana matahari total akan melintasi Greenland, Islandia, Rusia, Spanyol, dan sebagian wilayah Portugal. Nah, menariknya Indonesia akan merasakan momen gerhana matahari total lagi setelah terakhir kali berlangsung pada 2016. Namun kalian harus bersabar, sebab fenomena alam itu berlangsung 18 tahun lagi dihitung dari sekarang. Berikut jadwal gerhana matahari total di seluruh dunia. Pada 12 Agustus 2026, akan terjadi di Greenland, Islandia, Spanyol, Rusia, dan sebagian wilayah Portugal. 2 Agustus 2027, Spanyol, Maroko, Al-Jazeera, Tunisia, Libya, Mesir, Sudan, Arab Saudi, Yemen, dan Somalia. 22 Juli 2028, Australia dan Selandia Baru. 25 November 2030, Namibia, Botswana, Afrika Selatan, Lesotho, Australia. 20 Maret 2034, Nigeria, Kamerun, Chad, Sudan, Mesir, Arab Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Tiongkok, 2 September 2035, China, Korea Utara dan Selatan, Jepang. 13 Juli 2037, Australia dan Selandia Baru. 26 Desember 2038, Australia dan Selandia Baru. 30 April 2041, Angola, Republik Demokratik Kongo, Uganda, Kenya, Somalia, Somalia. 20 April 2042, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina. 9 April 2043, Rusia. 22 Agustus 2044, Amerika Serikat. Itulah jadwal wilayah Gerhana Matahari Total yang akan terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu lagi di video menarik lainnya.